Hai karena disini lagi ada momen kita sel dulu 0,02 Oke kita sel lagi lah 0,02 kesini ada ada momen teman-teman eh disini saya akan jelasin kenapa tadi di video sebelum ini saya entry sell teman-teman oke namun entrinya saya sudah closing kita bisa lihat di sini jadi saya sudah close berhubung saya hanya memanfaatkan untuk kritis sementara seperti itu jadi kenapa saya sell di sini saya lihat ada yang namanya bulis angkul ping teman-teman yang pasti kalau udah ada seperti ini dia akan kembali retrace nah saya hanya memanfaatkan area retrace nya ini untuk mengambil beberapa pips lalu saya ambil by limit di sini namun tidak terkena ya bisa kita lihat nah sedikit lagi hampir mengenai area by limit kita oke jadi ini terlalu terlalu bawah untuk by limitnya namun tidak masalah yang penting kita ketahui arah harga akan kembali naik setelah munculnya satu candle stick bulis ini ya setelah dia muncul di area ini maka kita ketahui trend akan kembali membuat kenaikan ya oke di sini kita masih bisa entry sell memanfaatkan area drop base drop di sini ada yang yang namanya supply ini adalah sendi ini area supply nya sini kita langsung entry sell di sini kita pasang sell limit teman-teman Oke kita langsung sell limit di area ini di angka kita bawakan dikit limit lagi biar tidak seperti kejadian yang dibawah ya sell by limit ini di angka 0.7767 kita langsung sell limit 7 767 oke kita langsung sell di sini kita bisa tambahin lagi jadi ini kita hapus aja teman-teman hapus dulu nanti kita tambahin lagi untuk sell limit kita oke kita tambahin sel limit 67 oke kita sel kita tambahin plotnya 0,7 kita sel oke jadi ini sudah kita pasang untuk sel limit nanti kita boleh cek hasilnya yang pasti saat nanti harga masuk di area area drop base drop ini area supply dia akan membuat pemantulan jadi kita boleh lihat juga ini yang namanya area supply satu level dengan area support teman-teman oke jadi bisa kita pakai untuk entry sell dia oke nah tadinya kalau kita entry buy ini berhasil buy kita di area yang tadi yang di sini kita bisa take profit di area ini teman-teman kita pakai take profit nah sekarang harga sudah berada di atas kita bisa ambil sell limitnya kita bisa order disitu gitu dia oke jadi ini kita lihat ini yang pasti yang namanya support kita buktikan dengan line chart ya kita ganti dengan line chart biar kita lihat apakah itu area support atau tidak nah jadi bisa teman-teman perhatikan siku daripada candle ini ini adalah area support teman-teman oke di sini area supply jadi area support dan supply ini satu level ada di level ini itulah makanya akurasinya ini sangat akurat ini bisa saya pastikan harga di sini nanti akan kembali turun seperti itu kira-kira analisanya kenapa kita ambil sell di sini oke kita ganti lagi ke candlestick oke jadi kita akan lihat area take profit kita ada di mana gitu ya jadi di sini kita perhatikan ada yang namanya area rally base rally di sini area demand kita akan pasang di titik ini 76.55 itu untuk take profit 76.55 oke di sini kita pasang take profit oke untuk area stop loss kita berada di atas daripada harga ini oke kita pasang di 78.98 loh kok ter-close gimana nih coba kita lihat dulu loh udah ter-close ya kita cek dulu sebentar sepertinya ini kurang saldo ya no disini dia kurang saldo nih teman-teman coba kita lihat nah disini ada no no money teman-teman jadi ter-close sendiri setelah harga menyentuh area sell limit kita gitu ya tidak masalah oke kita berarti nanti langsung entry sell aja tidak usah pending order kenapa kita tadi ambil sell disini ketika kita baru buka trend ini ada di video sebelumnya nah karena saya melihat pola candle ini ini adalah adalah bullish engulping dimana ketika ini terjadi trend akan naik namun kenapa saya mengambil sell saya hanya memanfaatkan area retrace nya yang pasti ketika terjadi seperti ini dia pasti melakukan adanya retrace teman-teman jadi saya hanya mengambil beberapa pips ya paling kuat dia sampai di area ini ini drop base rally jadi ini area demand teman-teman inilah areanya untuk ngambil take profit teman-teman nah disini sekarang kita bisa pasang yang namanya sell kenapa seperti itu karena di area ini ada yang namanya area supply teman-teman jadi ketika dia sampai di area ini dia akan kembali membuat retrace teman-teman nah tadinya kalau kita pun entry disini bisa buy teman-teman disini kalau kita pending order buy limit bisa disini karena setelah dia kita sell disini dia akan retrace kesini kita pasang buy limit disini maka dia akan kembali naik karena dengan pola candlestick bullish engulping ini dia akan membawa kenaikan oke untuk take profit kita ketika kita ambil buy di area ini ini take profit nya ada disini level 1 dan disini level kedua gitu kalau mau lebih jelas untuk take profit nya teman-teman bisa pasang yang namanya Fibonacci saya sudah bagikan bagaimana cara memakainya Fibonacci retracement nah disini bisa kita tarik dari area ini sampai ke ke shadow nya ya oke sumbunya nah seperti itu jadi yang mana menjadi area take profit kita kita ketika kita ambil buy disini area take profit kita adalah ini di 161 itu level take profit level 1 ya ini take profit level 2 oke jadi seperti itu untuk mengambil take profit nya nah disini kan saya sell nih berarti tepat area daripada take profit ini ya take profit untuk buy ini area sell ketika harga sudah menyentuh ya di area ini nah maka dipastikan ketika terjadi seperti ini harga sudah sampai di area ini maka ini akan terjadi retrace teman-teman oke namun retrace nya nanti hanya membuat beberapa penurunan sementara ya jadi kita bisa pasang area stop loss kita disini ini untuk mengambil beberapa pips teman-teman di masa-masa per penurunan nya ini rejection nya gitu oke di 0.7671 itu menjadi take profit kita ya oke kita sudah pasang take profit stop loss kita bisa kita pasang di area ini oke kita akan pasang disitu di angka 78964 oke kita sudah pasang untuk risk dan reward nya yang pasti disini nanti akan terjadi kembali penurunan kita tinggal tunggu aja hasilnya nanti kita akan upgrade bagaimana hasilnya ya namun kita bisa juga pending order disini teman-teman di area TP ini kita langsung bisa pending order pending order untuk buy limit oke kita boleh pendingkan disini kita pending disini di 7672 ya jadi kita akan entry disini sell di bawah buy karena kita ketahui candlestick ini juga akan membawa kenaikan teman-teman oke kita coba langsung kita ambil buy limit nya di 7672 buy limit 7672 kita coba 0,03 oke kita entry 1 aja untuk buy limit kita jadi buy limit nya ada disini oke sekarang yang menjadi take profit kita dimana kan gitu jadi disini kita bisa pakai juga yang namanya Fibonacci ini untuk melihat take profit sama halnya seperti kita melihat take profit ketika kita tadinya misalnya di si area ini kita buy jadi take profit disini nah sekarang sama halnya pemakaiannya disini ya kita langsung aja pindahkan ini jadi take profit nya berada di area ini 161 oke kan tepat disini ada yang namanya drop base drop ini area supply juga teman-teman sekarang kita akan pasang disitu kita akan lihat harganya oke berada di harga 7858 itu yang menjadi TP kita 7858 oke itu yang menjadi TP sekarang kita pasang stop loss kita jadi ini sedikit ribet mungkin atau gimana ya menurut teman-teman namun tidak sih menurut saya karena kita tinggal perhatikan disini area equilibrium nya supply nya kita hotel disini kita perhatikan lagi area demon kita buy disini karena candlestick ini juga mendukung kita untuk entry buy disini ada yang namanya bullish angle pink teman-teman oke itu alasan kita untuk ambil buy oke sekarang kita pasang take profit nya take profit kita saya akan pasang di area ini di bawah daripada area demon ini oke jangan sampai terkena ya oke di bawah sumbunya di 7575 7575 oke kita langsung rubah jadi kita sudah setting semuanya jadi kita ada beberapa entry disini ini ada sale namun kita juga ada pending order yang namanya by limit oke teman-teman jadi inilah hasil daripada entry kita sesuai dengan analisa yang memang dia akan melakukan penurunan ketika harga menyentuh area supply atau area demon teman-teman yang jelas SND ya seperti inilah kejadiannya dia pasti membuat respon teman-teman teman-teman walaupun informasi disini adalah kenaikan tetapi ketika ada disini area SND kita yakin untuk entry sale teman-teman jadi dia nanti bakal sampai ke area stop loss kita sampai ke stop loss kita maka dia akan kembali naik teman-teman seperti itu dia harus naik kembali mengejar area ini lagi teman-teman gitu makanya kita ambil by limit disini kita perhatikan ini sudah dekat sudah hampir kena nah kita perhatikan nah seperti itu jadi ini SL untuk yang ini by limit jadi untuk sale yang ini TP kita ada disini juga teman-teman oke bisa kita lihat hasilnya ya dia memang akan melakukan yang namanya penurunan teman-teman dan setelah nanti dia menyentuh ke area demand disini maka dia akan kembali naik gitu teman-teman nah jadi setelah beberapa menit kemudian harga sudah menyentuh pending order kita yang tadinya by limit sekarang sudah terpasang sudah aktif maka harga nanti akan naik sampai ke area TP kita ini ini bisa dipastikan teman-teman karena kita sudah mengukurnya dengan Fibonacci ya oke jadi pola analisa ini sangat simpel teman-teman semoga mudah dipahami ya sama teman-teman semoga bermanfaat juga jadi untuk sale nya disini sudah ter-close disini sudah ter-close sale nya teman-teman kita hanya memanfaatkan untuk mengambil beberapa pips teman-teman untuk sementara gitu dia oke teman-teman jadi mungkin sekian dulu video ini semoga bermanfaat terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel ini salam sehat dan salam profit